Intro Dalam rangka peringatan Hari Paris Nasional, puluhan wartawan yang ada di Tolong Akung mengikuti lomba menembak yang dikelar Polres Tempat. Kegiatan dikelar di lapangan tembak Mapolsek Ngunut pada Sabtu Siang. Sebelum mengikuti lomba, peserta lomba menembak sekitar 30 wartawan diberikan pengarahan tentang tata cara menembak. Senjata yang digunakan adalah jenis revolver. Masing-masing peserta diberi kesempatan menembak 3 peluru, sasaran sejauh kurang lebih 10 meter. Kapolres Tulung Akung AKBP Eko Hartanto mengatakan, selain menggelar lomba menembak untuk wartawan, pihaknya juga mengadakan lomba fotografi. Kapolres berharap dengan kegiatan bersama seperti ini bisa meningkatkan sinergitas antara kepolisian dengan insan pers. Ini Alhamdulillah kita bersama bersama ketua PWI Tulung Agung dan teman-teman insan media pers di Tulung Agung merayakan hari pers nasional tingkat kekuatan Tulung Agung. Alhamdulillah kita juga mengadakan acara syukuran serta lomba menembak. Mudah-mudahan dengan adanya hal seperti ini nanti kami juga tingkatkan kembali sinergitas antara wartawan dengan teman-teman anggota Polri. Sementara itu, Ketua PWI Tulung Agung Wiwiko Dharmadi Ningro menyambut positif kegiatan yang diadakan Kapolres Tulung Agung ini. Dia berharap kegiatan serupa bisa dikelar pada hari peringatan nasional berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah berhubungan dengan keberadaan positif. Kapolres mengapresiasi di hari HPN hari PS nasional ke tahun 2023 dan kami menyambut positif apa yang telah berhubungan ke Polres Tulung Agung di mana di hari HPN ini dimerahkan sama Kapolres dengan lomba menembak dan lomba fotografi. Dan untuk lomba menembak ini memang cukup langka di Tulung Agung dan mendapat apresiasi yang baik dari wartawan Tulung Agung. Kegiatan lomba menembak dalam rangka hari pers nasional tersebut diapresiasi para wartawan. Bagi kebanyakan wartawan di Tulung Agung menembak menggunakan senjata api menjadi sebuah pengalaman baru yang menyenangkan. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.